Turis asal Tiongkok menempati posisi kedua setelah Australia yang tercatat paling banyak melakukan perjalanan ke destinasi wisata Bali. Kenaikan turis Tiongkok sempat menanjak pada 2017 sebelum kembali menurun tipis 33 ribu orang pada 2019. Wisatawan mancanegara bagi Indonesia berperan penting dalam peningkatan defisa nasional dan domestik provinsi. Tahun 2019 turis asal Tiongkok di Bali tercatat 1.196.471 orang. Kenaikan kedatangan turis Tiongkok ke Bali dimulai pasca kebijakan zero dolar di dunia pariwisata Tiongkok. Kebijakan ini memungkinkan turis Tiongkok mendapatkan paket tur murah ke Pulau Dewata. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2016 ke 2017 dengan kenaikan lebih dari 130 ribu turis Tiongkok saat itu. Data terakhir, di 2019 tingkat kunjungan turis Tiongkok ke Bali menurun sekitar 33 ribu orang dibanding turis Australia yang menempati posisi pertama dengan jumlah 1.230.133 turis. Wiseman asal Tiongkok berada di posisi kedua dengan kunjungan sebanyak 1.196.497 orang. Secara total turis asal Tiongkok juga menjadi wiseman terbanyak kedua yang berkunjung ke Indonesia. Data tahun 2019 turis Tiongkok hanya kalah dari turis asal Malaysia. Di posisi 3 hingga 5 ada Singapura, Australia, dan Timor-Leste. Sampai jumpa di video selanjutnya.